Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Strategi supit orang berhasil tewaskan Sultan Trenggono Dikutip dari historyofsterebon.id Jumat 8 Januari 2021 Selepas tumbangnya Macapahit oleh Demak Ada loyalis Macapahit yang bernama Supit Orang Yang menaruh dendam pada Demak Supit Orang membuat huru hara di wilayah Kesultanan Demak Ia juga memproklamirkan diri menjadi raja dengan gelar Prabu Rangga Permana Bersama puluhan anak buahnya, Supit Orang melakukan teror pada para penduduk dan para pejabat desa yang dianggapnya sebagai antek-antek Demak Supit Orang melakukan pembunuhan pada orang-orang desa dan melakukan pembumi hangusan pada desa-desa yang diincarnya Emosi dengan keadaan seperti itu, Sultan Trenggono melakukan upaya penumpasan pada komplotan Namun komplotan tersebut berhasil melarikan diri dan diberikan perlindungan oleh Raja Belambangan Bahkan komplotan tersebut diberikan suakat dan tempat terhormat dipanurakan Sikap terang-serangan Raja Belambangan yang melindungi kriminal membuat Sultan Trenggono naik betam Sehingga Sultan mengambil keputusan untuk melakukan serangan ke Belambangan khususnya ke Panarukan Dalam invasi ini, perang hebat terjadi selama berminggu-minggu antara Demak dan Belambangan Karena kedua belah pihak sama-sama kuat Namun yang perlu dicatat, Sultan Trenggono dalam peristiwa ini wapat terbunuh Beliau terbunuh akibat taktik licik Supit Orang Kisah mengenai komplotan Supit Orang yang menjadi sebab meletusnya perang Demak melawan Dembangan Di Panarukan sehingga menyebabkan wapatnya Sultan Trenggono dikisahkan dalam berbagai sumber Baik sumber asing seperti catatan seorang pengelana Portugis Ataupun catatan lokal yang ditulis di dalam berbagai naskah babet atau serat Salah satu naskah lokal yang mencatat tentang peristiwa tersebut adalah Pustaka Radia Radia Ibumi Nusantara Khususnya pada Parwadua Sarga IV Demikian ini ringkasan mengenai kisah komplotan Supit Orang Yang mengakibatkan wafatnya Sultan Trenggono yang terdapat dalam naskah tersebut Ada seorang raja yaitu Supit Orang atau Prabu Ranggepermana Yang selalu menyerang desa-desa yang mengabdi pada Demak yaitu Giri dan Gresik Banyak rakyat terbunuh dan harta bendanya dirampas Raja Supit Orang berkehendak menghancurkan kerajaan Demak Maka Sultan Trenggono menyerang Supit Orang dengan semua raja negara tetangganya Terjadilah peperangan dan dimenangkan oleh Demak Bala tentara Supit Orang, Jahat dan Mataram yang tersisa melahirkan diri ke Belambangan Lalu ke Pasuruan dan Panarukan Akhirnya negara yang kalah mengabdi pada Demak Lalu Sultan Trenggono meminta bantuan kepada Sunan Jati Maka Sunan Jati mengutus adiknya yaitu Ratu Pembayun pergi ke Sunda Kelapa menemui Padilah Khan Agar Bala Tentara Jawa Barat turut memerangi kerajaan Belambangan Panarukan dan Pasuruan Maka dari itu Bala Tentara Jawa Barat yang dipimpin oleh Padilah Khan sebanyak 7.260 orang membantu Demak Bala Tentara yang dipimpin oleh Padilah Khan bersatu dengan Bala Tentara Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono Lalu berperanglah melawan Panarukan berikut Bala Tentara Pasuruan dan Belambangan yang membantu Panarukan Karena sama kuat dan banyak yang mati maka perang pun dihentikan Raja Subiturang mengutus seorang anak yang berusia 10 tahun untuk membunuh Sultan Trenggono Anak tersebut berhasil melakukan tugasnya karena Sultan Trenggono telah dibunuhnya Setelah wafatnya Sultan Trenggono di Demak terjadi kekacauan sebab para keturunannya berharap akan takhta kerajaan Demak Seharusnya yang menjadi Raja Demak ketiga adalah Pangeran Sekar Sedolepen Tetapi ia dibunuh oleh Sunan Prawoto putra Radin Trenggono Sehingga Sultan Trenggono lah yang menjadi Raja Setelah Sultan Trenggono wafat putranya yaitu Sunan Prawoto berkehendak mengandikan ayahnya Namun ia dibunuh oleh Aryop Nangsang putra Pangeran Sekar Sedolepen Sehingga di Demak antara saudaranya saling membunuh Lalu Pangeran Pesaraan Putra Sunan Jati Cirebon meminta bantuan kepada bala tentara Sunan Prawoto Untuk menyerang bala tentara Aryop Nangsang Dalam peperangan tersebut banyak bala tentara Cirebon yang mati Sedangkan Pangeran Pesaraan dibunuh oleh Aryop Nangsang Akhirnya Aryop Nangsang dibunuh oleh Danang Suta Wijaya Yang diperintah oleh Adi Wijaya yang menjadi Sultan Pajang Adapun daerah kekuasaan Pajang yaitu Sedayu, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Tuban, Pati, Demak, Pemalang, Purbaya, Belitar, Selaron, Rapyak, Mataram, dan sebagainya Adi Wijaya beristri dengan Putri Raden Patah Pada waktu itu Pajang bersahabat dengan Cirebon, Banten, Sunda Kelapa Maka dari itu Fadilah Han selalu menjadi utusan Jawa Barat mewakili Cirebon ke Pajang Cucu Fadilah Han yaitu Ratu Mas atau Panembahan Ratu tinggal di Pajang Lalu Cirebon dengan Pajang mengadakan perkawinan antara Panembahan Ratu dengan Mas Ratu Lampok Putri Sultan Pajang Mulai tahun 1474 Saka Yang memimpin Cirebon adalah Sunan Cirebon Dengan Pangeran Suwarga Menjadi Adipati Cirebon yang selalu mewakili Sunan Cirebon dalam memimpin keperabunan dengan semua bala tentara Cirebon Demikian sekilas kisah dengan strategi supit orang berhasil menewaskan Sultan Trenggono Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi